Ketemu lagi teman-teman di Rimworld Anomaly Di episode sebelumnya teman-teman, kita udah mencapai level 2 nih di Monolith ya Jadi udah banyak banget nih Anomaly Advance yang bisa kita cari Salah satunya nih, kita kemarin sudah mendapatkan Nokia Spare Dan dari yang kita baca kemarin ya, hasil study yang dilakukan oleh Rudy Nanti kita bisa gunakan ini sebagai senjata guys Sama ini ya, kita udah punya 2 goal Oke, kalau gitu guys, sebelum kita mencari Anomaly baru ya Nanti kita bakal lakukan ritual lagi ya, sedikit demi sedikit kita kumpulin guys Jadi, pertama, kita tambah dulu yuk Di sini satu lagi Holding Cell Kayaknya gue bakal samain aja ya guys, kita bikin dia simetrik dengan yang kiri Guys, ini udah hampir kelar Dan, ini beruntung banget nih, 2 dapat Entity baru loh Sekarang, ada namanya Twisted Obelisk Ini beda kayak Obelisk kemarin ya Sebelumnya kita udah pernah dapat yang ini, yang bisa menteleport Sekarang kita dapat yang Twisted Kira-kira yang ini bikin kita ngapain nih? Oke, jadi sebelum kita hancurin kayak kemarin Mending kita study dulu ya Oke, di sini ya Yo guys, kita bakal study, jangan sampai dia mencapai 100% Nanti kan keliatan nih, setelah kita study, itu fungsinya buat apa guys? Sambil kita menyelesaikan Holding Cell yang keberapa nih? Ke 6 ya Ini Cellnya, kemudian langsung kita kasih lantainya menggunakan Marble Ternyata temen-temen, ada event baru Kayaknya ini di Anomalia Katanya langit itu bakal meredup guys Kita disuruhin ini nih, bikin tempat yang pencahayaannya terang Atau meng-crafting sebuah Disruptor Flare Yang mana? Itu ada di sini guys nih Yang belum kita research Aku baru kesini loh Aku mau selesaiin semua yang basic ya Nanti kita kelarin semua yang basic Intinya bakal kita research aja dulu Yang penting-penting ya Kita fokus yang penting-penting nih Kayak Goal Enhancement Nah, ini penting banget guys Peringatan kedua udah muncul nih Dan katanya ya Hanya orang-orang yang di dekat pencahayaan yang bakal survive guys Wah, berarti kita harus bikin gini temen-temen Kita bikin sebuah zona Iya kan Yang Pokoknya di dalam pencahayaan ya Gitu ya Yuk kita bikin yuk Manage areas Kita bikin satu lagi Terus kita setting di bagian sini-sini aja guys Jangan sampai ini ya di luar ya Oke, harusnya sudah semua Nanti kalau eventnya udah ini Udah muncul Gue bakal langsung ganti zonanya ya Buat mereka disitu aja Oh, dan ternyata guys Kalian baca Disini Bakal ada sesuatu yang muncul Di kegelapan ya Intinya gitu Nanti Kita bisa hancurin Atau kita bisa tunggu nih Ada dua opsi temen-temen Kita hancurin dong Ini kah Ini kah Noctolid temen-temen Entity baru Oh, itu guys Ada Noctolid Kita bisa mendapatkan Sharp Yang penting banget ya Untuk bikin pasukan goal Oke, temen-temen Saatnya kita mulai Jadi strateginya Kata game tadi ya Bikinlah jalur Yang pencahayaannya cukup nih Sampai kesini Berarti kita harus bikin lampu Lampu yang mana ya Yang ini Ya, ini lumayan terang loh Oke, boleh Berapa watt sih? 50 watt ya Kita punya 710 watt kelebihan nih Bisa, bisa Bisa kok Oke, ini lampu pertama guys Nah, terang banget Ternyata ya Menggunakan ini Oh Simple sih ini jadinya Kalau gini Oke, oke, oke Guys, kita bangun Ya, kemungkinan perlu berapa ya? Perlu Empat Kayaknya ya Kayaknya 4 deh Eh, kok gak nyala guys? Oh iya, kabelnya Temen-temen Sorry Kita kasih kabel dulu ya Oke, sekarang ini Udah lampu yang ketiga Temen-temen Harusnya Kita bisa mencapai sini ya Atau satu lagi Oh, satu lagi guys Eh, sebentar Kita coba yuk Kita coba yuk 3 lampu doang Bisa gak nih? Sampai 3 lampu doang ya Nah, bisa tuh Bisa guys Aman gak ya? Ah, aman guys Ternyata tidak sesulit Yang kubayangkan Nih, lihat nih Sendirian aja nih Ini gak usah Kita akan mendapatkan Item GG Oh, sebentar Noctal Attack Ada sebuah serangga Yang bakal muncul guys Kocak Kita jangan sendirian ya Jangan sendirian guys Ayo ngumpul yuk Ngumpul yuk Oh, ini temen-temen Noctal Entity baru kah? Betul sekali Hanya ini markasnya Ini Makhluk yang tinggal disini Bisa jadi Ada dua ya? Oh ya, ada dua Ada dua guys Oh, no Bisa gak ini survive Sebelum dia nyerang kita Iya, iya Goal, goal Goalnya ikut Goalnya ikut Goalnya ikut Tumbal, tumbal, tumbal Kita bisa berbanyak goal ya Daripada koloni mati Mending goal Goalnya ditumbalin guys Kita bisa bikin lagi kok Deket-deket Ayo, gak deket Nah Eh, hey Bisa kita capture gak? Oh, bisa guys Satu lagi mana? Gimana kalau gini guys? Fiona, kamu sendirian kesitu Oke, satu mati Ini mau kita capture tiga-tiganya Atau gimana guys? Gak tau ya Nanti dulu Ini Diancurin, diancurin yuk Karena kita harus menghilangkan darknessnya dulu Baru kita bisa bangun holding shellnya Kita hancurin ya Kita kesini semua ya Nah Darkness wavering Holdingnya udah kelar guys Langsung aja kita capture satu yuk Capture, capture Ayo, capture satu yuk Bebas, yang mana aja Lumayan teman-teman Kita mendapatkan satu Entity baru Bisa dijadikan senjata gak? Nanti kita lihat Bisa gak ini di-study? Gak bisa di-study ya Biasanya muncul ini nih Muncul tab study Di sini gak bisa kok Gak bisa Aduh, ini mau lepas guys Kita belum bikin ininya Temboknya Kesalahan ya Kontenman strengthnya berapa? 53 teman-teman Wow Ini Kayaknya bakal gue pindahin deh Shot ini gue pindahin kesini ya Kita pindahin dulu Oh Udah aman guys Ternyata Atapnya belum ditutup Itu ngaruh loh Ke strength Begitu Oke Tuh Gue pindahin Makin tinggi ya 100 ya Gimana research kita? Oh iya Udah kelar tadi ya Goal Itu bikinnya di mana ya? Bikinnya di mana guys? Apakah di sini? Kita coba lihat Betul sekali teman-teman Kita bikinnya di sini Nah kita baca dulu nih Yang penting yang mana nih? Yang ini mengurangi Demek 50% guys Tapi mengurangi Movement Speed Apalagi ya Ini apa nih? Barbs Barbs Kita baca yuk Oh Meningkatkan Demek 150% Wow Menarik semua nih Ada jantung Jantung meningkatkan Hunger rate offset Oh jadi dia gak mudah lapar Gitu Dan meningkatkan Kecepatan serang guys Katanya guys Wow Oke oke Kita mau bikin yang mana ya? Corosive Heart Oh ini jenis-jenis jantungnya nih Yang bisa beda ya Yang ini bisa menembakkan Asi teman-teman Satu lagi Ayo kita cek dulu Meta Blood Heart Yang ini kayak ini juga ya Mengurangi Demek juga ya Dari yang kita baca di sini Oke oke Berarti gini guys Kita fokus Ke Demek dulu gak sih? Aku punya berapa Bivari ya guys Ayo Verit Kita cek dulu yuk Wow Ada 231 Mari kita bikin Beberapa Kita punya dua nih Kita punya dua Masing-masing Bakal mendapatkan Yang ini dulu ya Kita fokus ke Demek 150% Demek Oke Bikin dua ya Nah Bikin dua guys Oh bikinnya juga Gak terlalu lama Teman-teman Eh sebentar Kok Rudy Kena serang darkness Astaga Ini kenapa Masih gak hilang ya guys Darknessnya Padahal udah kita hancurkan Ininya Apa ada Lebih dari satu gitu? Oh Lebih dari satu Guys Nih Di atas Jadi Lihat aja Cahaya-cahaya ya Ini bukan Lah kocak Oh tiga kocak Nah males guys Gak usah ya Jadi gue akan Assign mereka Ke yang cahaya-cahaya Ini aja ya Sudah gue assignkan Semua ke cahaya nih Nih kalian lihat Area dua Semuanya yang kena cahaya ya Males banget Jauh teman-teman Kita tunggu aja lah Biar dia clone sendiri Biar kita bisa fokus Kesini guys Bikin pasukan goal ya Tuh udah jadi satu Gimana cara installnya Langsung aja gini kali ya Operation Gak ada guys Ulang lagi coba Oh Langsung bisa He he Ayo kita install WD Guys Dia sekarang Punya cakar loh Kayak cakar gitu ya Oke Kita lakukan Hal yang sama guys Di Satunya Udah Udah kelar belum? Oh udah cuy Udah kelar Cepet sekali bikinnya ya Udah Rudy Kamu Ini lagi Operasi lagi Oh gak gak Steal ya sekarang Steal ya Ayo Steal ya Nah ini nih Kita pasang lagi guys Cakar kedua Nah Sudah kelar ya guys Nih Yuk bikin lagi Yuk bikin lagi Kita bikin lagi Ini mau dijadiin tank gak? Atau jangan ya Nanti movement speednya ini banget Kita sekarang bikin jantung Jantung yang mana ya? Yang nembakkan acid Eh kayaknya jangan ya Yang ini aja ya Meta blood ya Mari kita coba guys Meta blood Nah ini datang lagi nih si noktol nih Tari masalah dia Kita akan coba Gold Dengan Tambahan Alat baru guys Merasakan Cakaran gold Ninggal gak dia? Cepet ya Gak tau nih Efektif atau gak Kita tambahin tadi ya Pengguna aja guys Eh satu lagi kan Dimana ya satunya ya Lah kocak kesitu dia guys Aduh hancur Hancur Jangan sampe dia menghancurkan Generator Meninggal gak lu Oke aman Oh ya ini dibunuh aja Dibunuh aja guys Kita udah punya satu Guys Kalian perhatikan Sekarang twisted Obelisknya udah mau seratus Kira-kira Kita bakal dapet apa ya Aduh Gimana ya Gak apa-apa ya Kita coba aja ya Obelisk Activation Nah terus Apa yang terjadi? Oke Kita tunggu dulu Oh Dia mengubah hewan-hewan Itu Menjadi Flashbeat 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 Oke 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 Astaga Kita harus Nge-defense ini Temen-temen Oke yuk Masuk kesini semua Ini musuh Edward dia Ih banyak banget Yang punya anak itu ya Susah nih Kita bunuh yang ini dulu deh Yang kecil-kecilnya dulu deh Iya guys Kita bunuh yang kecil-kecil dulu ya Banyak banget nih Aduh si Edwardnya Haha Edwardnya mau mati guys Tuh Lihat tuh banyak banget anaknya Aman? Ada lagi? Sepertinya Sudah aman Wah parah nih guys Kita belum bisa progress nih Sekarang Agak susah ya Banyak sesuatu yang di luar Espektasi Tuh Sudah semua Ya bakal aktif lagi gak ya Eh mana dia Oh Cuma satu kali Oke aman Oh no Ini belum kelar Kita udah diserang lagi Kayaknya ini bakal nyerang terus ya Yaudah lah Gak apa-apa Ini bakal jadi sumber Makanannya Si Edward Dia bakal nyerang dari mana ya Eh dari sini deh Eh kok malah nyerang ini dia Nyerang AC ku Jangan lah Nah lu 6 versus 1 ya Intinya ini Oke selesai Cepat sekali guys Tuh Langsung dipotong sama Rudy Lumayan ya Untuk dijadikan makanan gold Yuk Semoga bisa kelar Sebelum ada serangan lagi guys Satu aja minimal Ah kelar Kelar Akhirnya kelar juga nih He he Kita install lagi ke Edward ya guys Edward kamu dimana Ini Menarik ya sekarang Metal Blood Heart Oke Silahkan di install Jadi sekarang gold kita ini ya Lebih resisten terhadap serangan Nah ini menarik nih Yaudah kita sementara gitu dulu Satu lagi masih dibikin Sementara kita install dua jenis Itu dulu ya guys Kayaknya kita bakal satu-satu ya Ke bawah dulu Nanti lampunya kita ambil guys Yang kita ambil kita pindah-pindahin gitu Tinggal bikin kabelnya doang Yang mana Ya tetap aja ngabisin Ngabisin steel ya Oh Ternyata guys Beruntung sekali Otomatis hilang semua tuh Padahal aku udah sampai sini loh Ah beruntung sekali kita guys You survive katanya Oke Cancel Kalian perhatikan Mati semua nih Pohon-pohonnya ya Mati semua guys Ada yang dihantam kebakaran Ada yang dihantam sama ini ya Unnatural darkness Nah ini kalian bisa tanam lagi ya Mulai tanam Ayo Sekarang ditanam Kita gak punya makanan guys Sementara aku akan hunting dulu Nih ya Kita centang aja nih ya Hunting ya Sama ini ya Udah kelar tuh Satu lagi Mari kita install ke goal kedua Yang mana Udah aktif dia Temen-temen Udah aktif ya Udah bisa jalan Oh iya temen-temen Kita kan punya Satu lagi nih Shark Gimana Kalau kita Bikin lagi Pasukan goal ketiga Yuk Langsung aja Gue akan ritual lagi Menculik Seseorang Gak tau dari mana Intinya kita culik Kita akan jadikan dia goal lagi ya Gak apa-apa ya Koma-koma Gak apa-apa guys Kita jadikan dia goal Orang ketiga Yang berhasil Kita culik Kita cek dulu ya 15 hari Koma Skillnya juga Tidak menarik Jadi Langsung aja Kita akan ubah Dia menjadi goal Capture dulu ya Capture Nah ini Dapat Dapat bow 2 biji nih Kok dia bow 2 bow ya Yehey Goal ketiga guys Hahaha Aduh Banyak banget kita sekarang Goal Mantap ya Kita udah tiga Aku udah bikinkan Bio ferritnya Ditunggu aja Temen-temen Jadi kita ini Harus mencari Shards Sebanyak mungkin ya Harusnya ya Kita tadi Hancurin Bener nih Kita hancurin Yang noctolid tadi Bisa dapat 2 lagi Itu harusnya ya Wah Sudah terlanjur guys Baru tau Yaudah Kita ambil dulu Item item kayak gini Kumpuk enak nih Lihat Pohon-pohonnya udah hilang Oh Gue baru sadar Ternyata ini Ada mekanoid guys Critical error Kenapa Kelaparan Oh iya Kelaparan guys Hunting sendiri lah Kamu Sorry ya Soalnya Habis dari ini Habis dari Event kocak Makanan habis semua guys Tuh Lihat lah Habis semua Sembler assault Astaga Temen-temen Ini pasukan Zombie ya Sekarang Zombie nya Agresif nih Sebelumnya Kita diserang Yang defensif Aduh Gimana Aku lagi hunting Balik semua Kalian Wah Susah ini guys Tidak semudah Yang dibayangkan Jadi di Anomali ini Memang Cukup sulit ya Gimana sih Kalian Lambat banget Ini tengkorak-tengkorak Ini Oke Kita atur posisi dulu ya Kita taruh Gol di Depan-depan Eko Bawa Bawa Anak Oke Bawa Anak guys Loh Nyerang disini Kocak Ayo Bagi dua tim Rudy Dan satu gol Kesitu Atau tiga ya Tiga aja ya Tiga ya Tiga orang ke atas Dan Tiga orang Di bawah Kenapa Kalian ngancurin ini Kita ini aja Kali ya Kita Deketin aja ya Nah Begitu Ayo Yang ini tinggal Menunggu aja Sedikit lagi Oke Silahkan Silahkan Tim kedua Akan menuju Kesamping sini Mereka ini Suka banget Ngancurin tembok Disini sudah aman Tidak lupa Ditutup Mari kita Menuju ke depan Ada delapan Ini baru Enam Ini dia Satunya Yuk Satu lagi Yuk Oke Aman Guys Silahkan Kalian Ditutup Tutup dulu Dan temen temen Gue punya ide Gini loh Kita kan nanti Bisa Ngidupin Mayat yang Mati Menggunakan Research Yang ini Kita kumpulin Aja Gak sih Korps Korpsnya itu Jadi mayatnya itu Kita kumpulin aja Gimana guys Betul Jadi nanti Kita lakukan Ritual Menghidupkan Mayat mati Untuk nyerang musuh Oh Mungkin Gue bakal Taruh disini loh Bikin segini dulu Mungkin ya Cukup gak Untuk sumber makanan Guys Udah Makin banyak ya Gue udah banyak banget Hunting Nih suruh di nih Hunting aja nih Kerjanya nih Biarin ya Wah Ternyata guys Disini ada Sebuah event Yang bilang nih Nokia spare Yang kita tangkap Ini gak bakal Bisa disupress lagi Selama 10 hari Guys Aduh Ini harus kita Manfaatin nih Minimal dikirim ya Kemana gitu Iya nih Jadi kita harus kirim Dalam waktu 10 hari Ya semoga aja Ada musuh ya Kalau gak ada musuh Sia-sia banget ini Oh bisa Bisa Kita bisa kirim Untuk menyerang Megaslot nih Musuh-musuh yang susah ya Animal Animal yang susah nih Sudah Kita Kita coba nanti ya Sayang sekali guys Gak bisa dimanfaatkan Tapi yang jelas Research Untuk Ngidupin Mayat mati Udah hidup guys Yang ini ya Jadi Aku bakal kumpulin Mayat-mayat Kedalam sini loh Nanti disini Kita kasih pendingin ya Mayat itu bisa rusak gak ya Kalau di dalam Oh gak perlu guys Kayaknya gak perlu deh Gak perlu dikasih Pendingin ya Nah ini kalau di luar Itu kan berkurang ya 2,5 per hari Hit pointnya Kalian lihat yang ini Di dalam Tuh Gak bakal hilang Yaudah guys Kita gak usah kasih pendingin Yuk kita kumpulin mayat ya Nih Dapat berapa nih 10 x 3 Temen-temen 30 Kita akan taruh 30 mayat disini Corpses Ya kan Yang human like doang Jangan yang kolonis Ini boleh-boleh Oke Segitu Prioritasnya adalah Critical Kita kasih pen tinggi Ayo sekarang kita cari mayat Nih satu Kita hold ya Kita hold ya guys Hasilnya gini guys Aku cuma dapat Berapa ini 6 ya Yaudah lah Gak apa-apa 6 Nah terus gimana cari bikinnya Bikin ini gimana Apakah disini Kita cek Oh Betul sekali guys Bikinnya disini Make a dead Dead life shell Ini Lah ini buat ini Mortar ya Atau yang ini ya Oh yang ini Dia perlu shard guys Wah Gak susah Kalau gini Gak bisa kita bikin ya Kita belum punya shard Sudah Gak apa-apa guys Dan temen-temen Ternyata ya Ada satu riset Kayaknya yang berguna banget nih Kalau kita ketemu Musuh yang Unnatural darkness tadi Ini bisa menembakkan Semacam cahaya tuh Ke angkasa ya Terus kan jadi terang tuh Nah itu bisa nih Kita ngebahasmi pakai ini Harusnya kita kesini dulu ya Tapi Gak apa-apa Nanti kita kelarin yang ini Oke Segini dulu mungkin ya Untuk gameplay di Rimworld Anomali Temen-temen Dan sekarang Pasokan goal kita Udah tiga guys Yang masing-masing Sudah gue install Alat untuk Nambah the map Dan defensive ya Kita juga udah Mendapatkan Satu anomali baru Yang di catcher Temen-temen Jadi pelan-pelan ya Kita kumpulin Pokoknya guys Tapi sayangnya Untuk nokio spare Yang ini Nanti Bakal Sia-sia Belum bisa Kepakai Karena kita Gak diserang musuh nih Dan dalam waktu 10 hari Mungkin ini Sisa berapa ya 6 atau 4 hari lagi nih Dia bakal aktif sendiri Temen-temen Jadi sebelum itu Kita harus Segera buang ya Jadi secara total guys Kita udah mendapatkan Berapa Sudah mendapatkan 6 entity Yang advance ya Sejauh ini Yang nyusahin Adalah yang 2 ini guys Bikin gelap Tanaman gak tumbuh Dan ada noktolnya Musuh yang nyerang terus ya Kalau gak kita hancurin Kocak banget Gitu ya guys Nanti kita lanjut lagi Next video Sampai ketemu Sampai ketemu